Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Ides Bambura di video kali ini aku akan memberikan yaitu cara dan trik yang volumenya suka jalan sendiri seperti ini ya suka jalan sendiri dan ngaturnya tidak pas ya kadang kecil kadang-kadang besar seperti ini nah caranya mudah banget simak video ini sampai selesai ya jangan buru-buru pergi ke counter ya karena saya akan memberikan yang terbaik bagaimana cara memperbaiki dan bagaimana cara supaya dia tetap ada di volume yang kita inginkan nah caranya seperti ini kalian yaitu buka ya kalian buka yaitu Google Playstore seperti ini di sini kita ketikkan yaitu Hai volumen log ya di sini ketika volumen log atau volumen kunci kalian klik yaitu paling atas kita klik ya di sini saya sudah mendownload ya jika teman-teman belum download silahkan download dulu ya kalian klik ya misalkan kalian sudah download kalian klik buka seperti ini nah kita tunggu tampilannya tampilannya akan seperti ini kita verifikasi kita tunggu lalu kita bagian volume log kita aktifkan lalu kita kembali lalu disini kita no nah disini tentu cara mengaturnya seperti ini kalian ya cara mengaturnya kalian misalkan vovo cecal ini adalah panggilan ya terus media atau musik ini adalah saat kita memutar musik atau video video atau YouTube atau apapun dan ini volume walaran ya kalian atur sendiri aja disini nah disini aku atur paling enggak terlalu kenceng segini ya segini maaf ada iklan kita tunggu dulu di iklan kita hilangin nah kita atur segini untuk panggilan segini lalu kita tekan loket loket artinya terkunci ya tidak bisa kemana-kemana disini media atau musik kita bisa suka kenceng kita tampilkan segini nah kita segini lalu kita klik loket ya dan dia tidak akan bergerak-bergerak sendiri dan akan menetap disitu saja ya dan alaran biasanya kalau yang suka tidur pulas dibesarin ya karena kalau capek kita lihat tidurnya pulas kita sejak agak gede nah dekat lagi kita tunggu lalu kita loket ya setelah itu kita Hai notifikasi kita nggak usah ya lalu kita simpan ya lalu simpan disini sudah sudah bisa ya Hai disini sudah oke Hai lalu kita aktifkan ya disini disini sudah aktif ya Hai izinkan jadi ini sudah aktif ya dan tomat bekerja ya Oke sampai disini semoga bermanfaat kalian boleh mencoba ya cara ini Hai nah tabelkan aplikasinya seperti ini ya Oke selamat menikmati